Halo teman-teman, ini ke kampung sebelah, mau lihat-lihat sangungnya, kacang apa ini ya? Kacang panjang cuma pendek, ditemani dengan warna kena kasi. Jalan-jalan lihat sawah, lihat tali, ini sore-sore, jam berapa ini ya? Jempatan, ini sawah jadi, kebun, kiri, kanannya kebun, kurus-kurus singkongnya, gak kena air, sambil ganyan, jalan-jalan turunan. Turunan tanjakan, itu aja adanya. Ini kohon, ini April. Besok sore. Ini dulu teman main ini. Tukang berdagang sapi, lancar dagang ya? Alhamdulillah, amin, lancar. Bancar, ini sapi, pedus. Iya. Singkongnya pitik. Pitik bedona ya? Manok. Oh, manok main juga? Murek. Oh, manok yang manok orang luarangnya apa ini? Atusan ewan. Kerong, buta agar daging goreng bina. Apa wik? Murek batu. Wih, nolah, peset. Manok orang gana ya? Iya. Sempelin siji. Ekor panjang. Oh, lewet. Halo, Paun Fisah. Saat ini kita sudah mendekati sampai Kali Putih. Ini dulu jalan ini batu. Sekarang sudah bisa dilewatin. Kita tulis-tulis ke bawah. Yuk. Ini samping, kanan-kiri sini kali. Ini belakang sini dulu belek. Ini orang-orang di sini sebelum ada pump. Dulu mandi. Ngambil air, cuci. Pakain tuh di sini, di bawah ini. Sekarang mungkin sudah tidak ada yang menangisuh lagi. Sudah malu. Nusah mandi di jalanan. Nah, ini dulu. Dulu sini. Ini jalan batu ini dulu. Jadi orang naik kaki itu agak susah jalan kaki. Sekarang mobil-motor sudah bisa jalan dengan lancar. Kalau aku sih lumayan susah itu menanjak ke sana. Nah, Mas. Mas, masuk ke tempat ke, Mas. Sudah menanjak belok. Dulu tancakan ekstrim banget ini. Mas, masan-masan. Mas, mas Fresh. Ini orang maaf. Ini. Dari atas. Oke. Janji tuh siap, janji tuh. ini disini pemandangannya bagus banget persawaan yang sangat luar biasa indahnya ini anak-anak seneng banget buat perantuan yang jarang pulang seperti saya ini ini sangat menginspirasi itu buah apa ya mana itu bah mahoni ini namanya Aprilia ini dapang kesan-kesan habis nanjak apaan itu ada bunyi keceklik juga coba kita kesana kita menelusuri persawaan yang kering itu kantong di lalang Disana gunung, disana juga gunung, disana juga gunung, semuanya gunung, dikelilingi sama gunung, keringnya bisa sampai kayak gini tuh, musim kemarau. Belum ada hujan. Ini padi ya, ya, bekas tanama padi. Bunggul padi. Istirahat di gubuk. Gubuk, ini tempat peristirahatan para petani biasanya. Tempat peristirahatan. Ini tempat peristirahatan para petani. Dimana peristirahatan? Keburannya sebelah mana? Oh. Jangan serem kalau bikin video ke kuburan perempuan. Tidak bisa tidur malam. Enggak, enggak bisa tidur. Tuh, bagus. Jauh, jauh-jauh disana itu ada gunung. Pain foto. Jauh. Tuh, bisa bingung. Ini, kok gak ngeru. Tidak harus di jalan. Aduh, udah hangat. Aduh, udah hangat. Aduh. Hai orang bagus tuh di depan tuh baru motor disini lewat sawah Hai waktu para bintang bintang terdiam menyenangkan situasinya sepi Awas ada motor jagungnya masih kecil-kecil ini tapi subur-subur subur-subur kalau pagi mungkin lebih banget itu apa itu yang belum bingkir ada orang yang cenderung ngeret padi itu jagung apa itu jagung bukan suketnya yang di galen depan lagi kalau digabung itu bisa becala kepada foto-foto ini Wodoh bihan lagi foto-foto Hai matahari jadi foto apa tuh mah Oh kedele ini tanaman kedele ini teman-teman masih kecil sepertinya baru ditanam lihat sekeliling itu teman-teman tuh gunung semua kalau malam tuh dingin jauh-jauh malam ke pagi dingin sekali airnya kayak air es ini walaupun tempatnya agak gersang jam kemarau tapi suasananya cukup menarik lagi pada foto-foto ada ntar di sana bos ada kayaknya enggak disitu depan itu yang tumpukan itu namanya damen ini damen ini biasanya untuk makan sapi itu jauh disana pada gunung ngeret yang ini jalan-jalan teman-teman ini dulu saya waktu masih kecil dulu saya cari rumputnya di area sini nih ini dulu tempat saya cari rumput waktu masih kecil ini dulu emang cari suket? iya ini? iya dulu di sini tempat cari suketnya dulu pas kecil banget umur? 10-11 iya seumuran kamu itu 11? iya masih kecil dulu duduk di sini nih dulu sampai belakang sono dulu sono terus di di daerah sana juga itu ini kalau lurus kesana nih ke desa Kepoh ini ini iya ini yang rekam aduh dong di wilu berimberim jauh yang ke bawah ini iya ke bawah sono menelusuri jalan setapak ini tempat-tempat sini biasanya kalau musim hujan ini bat sawah ini teman-teman kalau musim kemarau bat kebun ini bisa ditanemin singkong bisa ditanemin jagung ini jalan-jalan setapak agak sedikit ekstrim harus hati-hati karena daun ini agak licin ini ke sana alah pasti enggak tahu jalan yakin dah kemana ya ke bawah ini melaku-melaku ke bawah terus lewat situ pinggir kalian itu Iya pinggir apa ya pinggir kalian ini bener-bener ke kiri ke kiri sini ya kan nyeterno nyeterno itu dibawah sentuh kali-kali putih tuh ini udah ini lahan pesawat disini pesawatnya luas banget Hai 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 mana itu buruknya banyak tangkep ma ada enggak jalanin capan ada kata-kata ada pacar nah itu di seberang sana tuh ada perumahan warga itu bawah itu ada tetap lewat situ terus ikut ini lentor nyampe-nyampe jalan jalan sedikit ekstrim temen-temen ini turun ke bawah ini apa buktik bangkit bukan nah itu bawah itu kali namanya kali putih temen-temen yang tuh itu kali dibawah itu kali putih oh ada burung terima kasih jangan percanda deh jangan percanda deh Sono ngikutin ini masih jauh kan enggak botong bentar lagi dulu masalahnya mau gede ini ini jalan yang ekstrim ini kayaknya di bawahnya jalan yang tadi kita lewatin di atas ya lihat iya di jalan itu tuh eh sobek ini biasanya ini ada airnya nih mengalir itu ada kali putih dulu sih kalau mancing carikan itu dikali putih dikali putih Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 selamat menikmati ceritakan dan mengerikan perjalanannya bagaimana tadi Aduh ceritakan mengerikan jalan-jalan tuh batu motor-motor dari atas lo kenceng kalau itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata di sini nempel langit durinya emang biasanya tuh udah nempel dulu bukan kok emang 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 emang